Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo keadaan-keadaan apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah terima kasih sudah klik video ini dan tak bosan-bosan kita ketemu lagi di channel takafilm kali ini saya akan menceritakan alur cerita film action kriminal yang berjudul The Equalizer film yang dirilis tahun 2014 ini dibintangi oleh Denzel Washington mengisahkan tentang kehidupan seorang mantan agen pemerintah yang tenang penuh kedamaian untuk melupakan masa lalunya namun suatu peristiwa memaksanya untuk sekali lagi berjuang demi keadilan tanpa berlama-lama lagi inilah alur cerita film cerita berawal di kota Boston Amerika dimana tinggal seorang pria bernama Robert Michael dikontrakan sederhana seorang diri Robert termasuk pria yang cinta dengan kerapian dan saat ini dia bekerja di sebuah toko bangunan di sini dia mempunyai seorang teman akrab bernama Ralphie Robert mengawasi pola makan Ralphie untuk menjalankan program diet demi menggapai cita-citanya menjadi seorang security bahkan Robert juga membantunya latihan fisik sepulang bekerja Robert melakukan aktivitasnya seorang diri makan sendiri nyuci piring pun sendiri Robert mempunyai kebiasaan membaca buku karena kebiasanya itu dia mengalami suatu penyakit yaitu Fatima alias payah tidur malam sehingga dia pun melanjutkan membaca buku di sebuah kafe Bang Jaka yang menjadi langganannya di cafe itu Robert bertemu dengan seorang wanita Rusia yang belum dikenalnya bernama Terry yang berprofesi sebagai kupu malam-malam Wow enak tuh pagi harinya Robert kembali bekerja Robert membangun pertemanan yang baik dengan semua karyawan tanpa memandang usia seperti biasa malam hari Robert nongkrong di cafe Bang Jaka dan dia bertemu kembali dengan Terry tak lama kemudian seorang pria bernama Slavi menghubungi Terry Slavi adalah mafia gangster jaringan Rusia yang mempunyai bisnis menyediakan banyak wanita kupu malam-malam dan kebetulan Terry salah satunya Slavi meminta Terry untuk melayani seorang pelanggan bertubuh lebar tentu saja Terry menolaknya dan meminta Slavi mengganti dengan wanita yang lain namun Slavi terus memaksanya sehingga mau tidak mau dan dengan terpaksa Terry menuruti permintaan Slavi malam berikutnya Robert memberikan Terry sebuah kue ulang tahun malam itu juga Terry dan Robert pun saling berkenalan dan bercakap-cakap ternyata nama asli Terry adalah Alina yang mempunyai cita-cita sebagai penyanyi tanpa ragu dan malu Alina memberikan Robert rekaman suaranya Robert menasihati Alina jika Alina bisa menggapai cita-citanya asalkan Alina mempunyai kemauan untuk merubah dunianya sendiri dari kehidupan malam dari percakapan mereka terungkap disini jika Robert pernah mempunyai seorang istri namun istrinya telah meninggal dunia yang mempengaruhi kehidupan Robert seperti kebiasaannya membaca buku Robert ingin memenuhi keinginan istrinya yang belum tercapai yaitu sebuah program membaca 100 buku setelah itu mereka pun pulang bersama menyusuri jalanan yang sunyi tak lama kemudian sebuah mobil menghadang mereka dan ternyata itu adalah Slavi dan anak buahnya bernama Tevi Slavi begitu marah pada Alina karena telah membuat pelanggannya kecewa Robert hanya bisa memandang tak bisa berbuat apa-apa melihat perlakuan kasar Slavi pada Alina lalu Slavi memberikan Robert sebuah kartu nama jika Robert menginginkan seorang wanita setelah kejadian malam itu Robert tidak melihat Alina di cafe Bang Jaka yang membuatnya gelisah seolah-olah seperti kehilangan seorang teman akrab walaupun baru beberapa hari mengenal Alina lalu Bang Jaka memberitahu suatu informasi yang membuat Robert terkejut jika Alina sedang berada di rumah sakit karena ada seseorang yang memukulinya tanpa membuang waktu Robert langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Alina dan benar saja Alina mengalami luka memar yang cukup parah di wajah yang saat itu dia ditemani oleh temannya bernama Mandy dari Mandy Robert tahu jika Alina telah dihajar oleh Slavi karena telah berani melawannya Alina dijadikan contoh untuk wanita-wanita yang dipekerjakan Slavi bahkan Slavi berjanji akan membunuh Andai Alina masih membangkang setelah mendengar penjelasan Mandy membuat Robert gundah gulana dia berfikir apa yang harus dilakukannya apakah dia harus diam saja melihat ketidakadilan atau dia harus bertindak untuk menegakkan keadilan yang tentu saja itu akan membuat nyawanya terancam karena dia akan berurusan dengan mafia gangster Rusia suatu malam campailah Slavi di sebuah restoran Rusia yang sekaligus sebagai kantornya dan menemui anak buah yang sudah menunggunya dan tak lama kemudian tiba-tiba Robert menemuinya tujuan Robert datang adalah untuk membebaskan Alina dari Slavi dengan membayar uang tebusan sebanyak 9.800 dolar namun Slavi menolaknya karena dia berfikir dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari yang ditawarkan Robert Slavi pun mengusir Robert dan lebih parahnya lagi Slavi menyuruh Robert untuk melakukan olahraga 5 jari sebanyak 9.800 kali capek kali ya kan lalu Robert pun mengambil uangnya dan berniat untuk pergi dari tempat itu namun tak disangka-sangka Robert mengunci pintu ruangan untuk membrutal menggunakan alat-alat sederhana dia memperkirakan hanya butuh waktu 16 detik untuk membantai Slavi beserta anak buahnya selamat menikmati pagi hari Robert bekerja seperti biasa hari itu Robert mendapat kabar bahagia dari Ralphie jika dia berhasil menurunkan berat badannya sementara berita tentang kematian Slavi dan anak buahnya pun telah beredar di televisi dan sampai ke telinga bos besar Slavi yang berada di Rusia bernama Vladimir Puskin yang mana Puskin menugaskan seorang pria bernama Teddy untuk menyelidiki kasus ini dan menangkap pembunuh Slavi apakah ini soal persaingan bisnis atau ada masalah yang lain dalam penyelidikannya Teddy dibantu beberapa orang polisi setempat yang selama ini melindungi bisnis kotor jaringan Puskin lalu Teddy menginterogasi Mandy untuk mencari tahu di mana keberadaan Alina agar dia bisa mengungkap siapa yang telah melakukan pembunuhan ini namun Teddy tidak mendapatkan jawaban selanjutnya di tempat kerja Robert mendapat kabar yang kurang baik jika Ralphie telah mengundurkan diri lalu Robert pun berkunjung ke rumah Ralphie untuk mencari tahu kenapa sahabatnya ini mengundurkan diri ternyata rumah Ralphie yang sekaligus menjadi tempat usaha cafe ibunya baru saja mengalami musibah kebakaran tadi malam untuk itulah Ralphie mengundurkan diri agar bisa membantu ibunya tanpa sungkan Robert pun menawarkan diri untuk membantu Ralphie membersihkan cafe ibunya namun Robert merasa ada yang janggal pada musibah ini sehingga diam-diam Robert menyelidiki kasus ini suatu malam dia melihat dua orang polisi sedang makan di cafe ibu Ralphie setelah selesai makan mereka bukan membayar malahan ibu Ralphie yang diharuskan membayar dua polisi itu ternyata uang itu sebagai uang keamanan yang mana semua pemilik usaha disitu harus menyetor kepada dua polisi itu satu kali dalam seminggu jika tidak membayar mereka akan membakar tempat usaha tersebut tapi syukurnya Robert merekam semua kejahatan dua polisi korup itu dan mengancam akan menyebarkan rekaman itu yang tentunya membuat dua polisi itu jengkel Robert masih bersikap tenang dan meminta dua polisi itu mengembalikan uang kepada pemiliknya namun dua polisi itu menjadi marah dan mengancam akan memasukkan Robert ke penjara mendengar itu Robert pun menjadi lebih marah setelah kejadian itu Ralphie pun kembali bekerja dengan tenang dan yang membuatnya lebih bahagia adalah jika dia telah lolos ujian menjadi sekuriti yang menjadi cita-citanya saat kembali bekerja Robert mendapati seorang kasir temannya sedang ketakutan menghadapi seorang perampok yang dengan paksa meminta uang dan cincin yang dipakainya disitu Robert berniat menghabisi perampok itu namun seorang bocil menyelamatkan nyawa perampok itu dan Robert pun menyerahkan semua yang diminta perampok itu setelah perampok itu pergi Robert pun mulai mengingat nomor plat mobil yang digunakan perampok itu kemudian Robert mengambil sebuah martil untuk menghajar perampok itu dan mengembalikan cincin milik temannya dan juga martil milik perusahaan tempatnya bekerja sementara Teddy mendapat tekanan dari puskin agar dengan cepat membereskan pekerjaannya supaya tidak menghambat bisnisnya di Boston kemudian Teddy bersama seorang polisi korup bernama Frank menemui mafia gangster Irlandia yang dipimpin oleh Little John Teddy mencari tahu apakah Little John tahu siapa yang membunuh Slavi dan anak buahnya namun disini Little John bersikap arogan yang membuat Teddy emosi dan tanpa aba-aba menghajar Little John selanjutnya Teddy kembali menginterogasi Mandy dengan lembut Teddy menanyai Mandy siapakah orang terdekat Alina rupanya kelembutan Teddy itulah yang membuat Mandy mau buka mulut jika ada seorang pria baik hati tapi gak tahu namanya yang berteman dekat dengan Alina setelah mendapatkan informasi itu dengan kelembutan juga Teddy membunuh Mandy setelah mendapatkan informasi dari Mandy dan beberapa rekeman CCTV Teddy mulai yakin jika pelaku pembunuh Slavi dan anak buahnya adalah Robert tanpa membuang waktu malam itu juga Teddy berkunjung ke kontrakan Robert dan menanyakan beberapa hal menyangkut kematian Slavi dan anak buahnya namun dengan santai Robert mampu menjawab semua pertanyaan Teddy tanpa menimbulkan curiga setelah kedatangan Teddy Robert merasa yakin jika suatu hari Teddy dan kaki tangannya akan kembali ke rumahnya untuk itu dia mulai mempersiapkan beberapa hal di rumahnya sementara dari catatan yang didapat kaki tangannya diketahui jika Robert adalah warga sipil biasa tanpa catatan yang mencurigakan namun semua itu tak membuat Teddy percaya begitu saja sehingga pada suatu malam Teddy mengirim pembunuh bayaran yang menyamar sebagai petugas PLN ke Cafe Banjaka untuk menghabisi Robert namun hanya menggunakan sebuah buku dengan cepat Robert menghabisi petugas PLN itu setelah itu dengan santai Robert keluar dari cafe itu dan memfoto Teddy dan Frank yang sedang mengawasi selanjutnya Teddy dan polisi korup mengejar Robert ke rumahnya yang mana Robert sedang mengobati luka serempetan peluru di pahanya menggunakan minyak makan di kamar mandi sementara Teddy dan kaki tangannya mulai memasuki rumah Robert tapi ketika pintu itu didobrak sayangnya mereka tertipu rupanya Robert sudah pindah kontrakan tak jauh dari kontrakan yang lama dia juga memasang kamera pengintai di kontrakan yang lama untuk mengawasi dari kontrakan yang baru selain itu Robert juga meninggalkan beberapa bukti palsu seperti botol animo yang telah habis dan tiket palsu menuju Meksiko agar Teddy berpikir Robert telah pergi meninggalkan Boston namun bukti itu tak membuat Teddy percaya begitu saja keesokan pagi Robert melakukan perjalanan jauh menuju rumah teman lamanya bernama Brian Plemmer dan istrinya bernama Susan Plemmer dan disinilah semua tentang Robert terungkap jika dia adalah mantan perwira angkatan laut sekaligus agen rahasia satu tim dengan Susan namun Robert memalsukan kematiannya setelah istrinya meninggal Robert mencari tahu siapa Teddy sebenarnya beserta kaki tangannya walaupun sekarang Susan ditempatkan sebagai konsultan bukanlah perkara yang sulit bagi Susan menemukan profil Teddy yang ternyata Teddy adalah mantan pasukan khusus Rusia seorang yang tangguh dan cerdas yang sekarang menjadi agen rahasia polisi dan bernama asli Nikolai Ijinku Teddy dikirim oleh mafia gangster Rusia bernama Vladimir Puskin untuk memburu Robert karena telah membunuh Slavi dan anak buahnya sehingga banyak bisnis kotor Puskin di Boston menjadi terhambat dari Susan Robert juga tahu jika dua dari tiga polisi Boston telah dibunuh oleh Teddy sementara Frank sudah beberapa hari tidak masuk kerja Susan mengingatkan Robert jika Teddy tidak akan berhenti memburu Robert sebelum Teddy membunuh Robert ataupun orang terdekat Robert walaupun profil Teddy cukup menyeramkan namun Robert tak sedikit pun gentar untuk menghadapinya karena dia ingin menegakkan kebenaran dan keadilan yang tentu saja Susan mendukung penuh keinginan Robert selanjutnya Robert datang ke rumah Frank yang sedang membuat dari Teddy namun bunyi alarm yang bising membuat Frank keluar dari persembunyiannya sehingga dengan mudah Robert menghajar Frank dan menyanderanya di mobilnya sendiri yang sudah dimasukkan selang berisi gas 3 kilo Robert mulai menginterogasi Frank dan menanyakan di mana keberadaan bisnis kotor Puskin tapi tampaknya Frank masih setia pada Puskin dan tutup mulut sehingga Robert menutup kaca cendela yang membuat Frank bengyean dan akhirnya dia mau menunjukkan di mana keberadaan bisnis kotor Puskin seperti rumah pemotongan hewan tapi ternyata tempat itulah yang dijadikan Puskin sebagai gudang pencucian uang dibawah komando Andri Frank mengenalkan Robert sebagai anggota baru dari Puskin dan meminta Andri untuk segera pergi dari tempat itu karena polisi telah mengetahui tempat itu namun Andri tak percaya begitu saja dan menodongkan pistol pada Robert yang tentu saja dengan mudah Robert membalikkan keadaan setelah itu Robert pun mengikat dan menguruk Andri dan anak buahnya sementara para pekerja disuruh pulang dan diberikan pesangon yang cukup oleh Robert setelah itu Robert menyuruh Frank untuk memanggil polisi dan meminta Frank menunjukkan tempat di mana dia menyimpan bukti file kejahatan jaringan Puskin suatu malam Teddy memanggil seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Robert namun tak lama kemudian Robert datang membawa sebuah kacamata pecah berlumuran darah yang ternyata kacamata itu milik si pembunuh bayaran suruhan Teddy lantas Robert menyuruh Teddy untuk menghubungi Puskin agar menutup semua bisnisnya di Boston malam ini juga namun Teddy menolak dan meremehkan Robert dan menganggap Robert seperti tutup botol yang harus dimusnahkan namun menurut Robert tutup botol itulah yang akan menutup semua bisnis jaringan Rusia di Boston Robert memberi Teddy kesempatan untuk mengambil keputusan apakah dia harus menuruti Robert atau melawannya jika salah mengambil keputusan Teddy akan bernasib sama seperti Slavy sesampainya di rumah Robert membuka bukti file kejahatan Puskin dia menemukan situs yang menyediakan jasa wanita kupu malam-malam selain itu dia juga menemukan banyak aliran dana dari bisnis minyak ilegal milik Puskin lantas Robert pun mengirim file tersebut ke FBI untuk menindakan lebih lanjut selanjutnya Robert semangin memantapkan diri untuk melawan Puskin dengan meledakan kilang minyak milik Puskin setelah itu Puskin menghubungi Teddy dan memintanya untuk segera membunuh Robert yang mana Teddy telah mempunyai tim baru untuk membunuh Robert dan orang-orang terdekatnya lalu Teddy menghubungi Robert dan memintanya untuk datang ke suatu tempat dan mengancam akan membunuh rekan kerjanya yang telah disandera anak buah Teddy tanpa pikir panjang Robert langsung pergi menuruti permintaan Teddy namun ternyata Robert lebih memilih pergi ke tempat kerjanya untuk lebih dulu menyelamatkan rekan kerjanya merasa ditipu tentu saja membuat Teddy murka dia langsung menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh satu sandera tapi tiba-tiba alunan musik mengejutkan mereka lalu Ralphie diminta untuk mematikan musik tersebut yang berasal dari sebuah ruangan yang ternyata Robert sudah menunggunya kemudian Robert menyuruh Ralphie untuk menyelamatkan sandera yang lain tak lama kemudian sampai lihat Teddy dan anak buahnya lalu Robert mengunci semua pintu mematikan lampu utama dan hanya menyisakan lampu untuk tidur di kegelapan itulah Robert akan membantai anak buah Teddy satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun sayangnya Teddy berhasil menembak Robert tapi sebagai mantan agen yang berpengalaman Robert dengan cepat menghentikan pendarahan di tangannya hanya menggunakan besi yang dipanaskan agar bisa beraksi kembali setelah itu Robert bersembunyi di sebuah ruangan di mana satu anak buah Teddy sedang memburunya tapi Robert membuktikan jika usia bukanlah halangan baginya untuk menghancurkan kejahatan lalu tiba-tiba Ralphie muncul untuk membantu Robert keluar dari ruangan itu dan disinilah Ralphie merasakan panasnya timah yang mengenai kakinya kemudian Robert dan Ralphie membagi tugas di mana Ralphie bertugas untuk menghidupkan semua lampu sedangkan Robert mengambil beberapa kaleng gas sementara Teddy dan satu anak buah yang tersisa terus mengikuti langkah Robert dan Ralphie tapi setelah semua lampu hidup boom karena ledakan itu Ralphie terkunci di ruangan itu dia tak punya pilihan lain selain mengeluarkan pistolnya untuk bersiap-siap menghadapi serangan Teddy tapi sebelum Teddy menyerang Ralphie Robert muncul untuk menghabisi Teddy terima kasih telah menonton tiga hari kemudian di Moskow tepatnya di kediaman Puskin Robert membantai semua penjaga di situ dan juga sang ular alias Vladimir Puskin demi kedamaian setelah memberantas semua kejahatan mafia Rusia Robert kembali bertemu dengan Alina yang sudah sehat untuk beraktifitas kembali yang mana Alina sudah memiliki pekerjaan yang halal dan kebiasaan yang baik yaitu membaca buku seperti Robert tapi sayangnya Alina akan hijrah ke kota lain untuk memulai hidup yang baru dan lebih baik lagi tentunya karena ada seseorang yang memberinya uang sebanyak 9.800 dolar dan tiket untuk keluar kota yang tanpa disadari Alina itu adalah pemberian Robert tak lupa Alina mengucapkan terima kasih pada Robert yang banyak membantunya setelah itu Robert juga mempunyai pekerjaan tetap yaitu menegakkan keadilan dan membela yang lemah bagi siapapun yang membutuhkan jasanya bisa menghubunginya tanpa dipungut biaya sepeser pun cerita pun berakhir selamat menikmati